Alhamdulillah Kalau bicara tentang Islam kan rambu-rambu Rambu-rambu yang memberikan bimbingan agar kita berjalan yang baik dan benar Bicara orang yang melanggar Beda dengan bicara orang yang mematuhi rambu-rambu Dan rambu-rambunya adalah membawa kepada keindahan Sehingga di dalam rumah tangga ada rambu-rambu Jadi yang harus kita patuhi rambu-rambu Islam mengajarkan keindahan Islam mengajarkan suami, menghormati, menyayang istri dan sebagainya Kalau sederhananya kami simpulkan Laki-laki baik ya Laki-laki baik itu Itu tidak akan mukul istrinya biarpun istri layak untuk dibukul Sederhana Jadi dalam Islam memang gak ada Memukul di dalam Al-Quran yang disebut Memukul dalam Al-Quran bukan mukul bogem Mukul tanda dia marah Sampai ujung siwak Maksudnya Kalau orang itu biasa ngomong kalem dan indah Cukup begini saja kayak hukuman Sayang, jangan ngomong Ini pukulan ringan, bukan bogem begini Jadi seperti mukul dengan siwak Cuman bedanya Orang yang baca Al-Quran Pukullah mereka itu Dia biasa main bogem Karena harus ditapsirin dengan gaya dia Tapi kalau menafsiri orang Islam Gak bogem dia Dengan kelembutan Pukulan Karena orangnya biasa main pukul-pukulan Jadi langsung ketemu Al-Quran Kalimat pukullah mereka Langsung bogem dong Istri dibogem begitu Kalau dari Rasul sendiri Rasul itu pernah gak sih Buya Yang diomeli di istrinya Bukan diomeli Permasalahan ada Nabi Wahyu Nabi dengan Wahyu tidak akan punya kesalahan Tapi yang bersama Nabi adalah manusia biasa Termasuk Siti Aisyah Tapi tidak akan menjadi Permasalahan itu menjadi sebab permusuhan Ada Tapi Nabi selalu memberikan solusi terbaik Keindahan Contoh Siti Aisyah pernah punya masalah Dengan baginda Nabi SAW Dan permasalahan ini Sudah sangat-sangat-sangat berat Cuman beratnya seperti apa Tidak digambarkan Yang jelas Sampai Nabi perlu penengah Bukan Siti Aisyah pembangkang Jangan salah Manusia ini Allah jadikan seperti itu Untuk pelajaran bagi kita Gimana nyelesaikan masalah Akhirnya baginda Nabi memanggil Sayyidin Abu Bakar Ayah Siti Aisyah Abu Bakar ayah Ayah mertua Nabi Tanya ya Abu Bakar Kau jadi penengah antara saya dengan putrimu Sayyidin Abu Bakar Tidak enak Satu putrinya Satu Nabinya Cuman karena perintah bagi Nabi Kau jadi penengah Mau lah Sayyidin Abu Bakar Lalu Sayyidinan Nabi Memulai berkata Aisyah Siapa yang ngomong duluan Aku atau kamu Nah ini Bijak cara mencari masalah Memberikan kesempatan pasang Untuk ber Untuk ngobrol Untuk memberikan argumentasi Di tengah penengah Di hadapan penengah Lalu Siti Aisyah yang masih lagi marah Ingat marah bukan benci loh ya Orang selalu Maksudnya marah Marah bukan benci Marah bukan kurang ajar Marah ada sebab Dan sebab bukan selalu Orang yang dimarah itu sebabnya Bisa saja karena hal lain Maka bukan berarti Siti Aisyah ini Memusuhi Sayyidinan Nabi Tapi orang yang benci Siti Aisyah Akan maknai lain Siti Aisyah yang lagi marah Ditawari oleh bagina Nabi Seperti itu Beliau menjawab Engkau dulu ya Rasulullah Tapi kamu jangan ngomong Kecuali yang benar Wah Nabi dibegituin Sayyidina abakara sitik Biarpun ibutrinya Nabi Muhammad dibegituin Marah Siti Aisyah mau dipukul Sederhananya begitulah Lari Muter Setelah muter lari Tiba-tiba Siti Aisyah itu Bersembunyi di bawah dadanya Nabi Setelah itu apa Enggak sadar itu Ngelihat wajah Nabi Tersenyum dan hilang bermasalahnya Yang perlu dipahami apa Laki-laki itu Biarpun punya masalah dengan istrinya Jangan sampai istrinya itu takut kepada suaminya Memang dia punya bermasalah Tapi diem-diem Nabi tetap jadi pelindungnya Vuktinya waktu bingung lari kemana Kedada Nabi Cuman hari ini Suami jadi monster Apa itu suami begitu Main tempeleng Cacimaki Saya enggak tertarik dengan laki-laki Tidak benar kan ya Benar dong Indah Apapun alasannya Apapun alasannya Cuman di sisi lain juga ada pendidikan kepada wanita Yang kurang ajar Tolak pinggal Bari istri babnya beda Ini ada bahasan suami kan Suami harus indah dong Sampai Kalau emang kau tidak bisa menghormati istrimu Memuliakan istrimu Tinggalkan dia dengan cara baik-baik Tasrih bima'ruf Lepas dengan kebaikan Agar dia mendapatkan laki-laki yang lebih bagus daripada kamu Tapi kalau berbuat doli rumah tangga Enggak ada dalam Islam Islam tidak pernah mengizinkan Itu Jadi memang Apapun alasannya Enggak boleh kasar ke istri Dan gebuk pun tadi dijelaskan sama Buya Gebuknya gebuk sayang itu Itu kan bahasa Bahasa Al-Quran kan yang membaca orang yang ngerti kelembutan Makanya Yang membaca salah Biasanya orang itu Menerjemahkan kalimat sesuai dengan pengalamannya Contoh Lampu Lampu Kalau kita kan lampu sekakel nih ya Orang desa yang gak pernah listrik Tau listrik Di desanya lampu Lampunya lampu keplek Datang ke rumah bibinya di kota Tidur Pagi-pagi pesen bibinya Nak Kalau nanti sudah siang Lampunya matikan ya Bibinya pulang masih nyala lampuan Nak kenapa kau gak mati? Gak bisa Bi Saya tiup gak mati-mati Karena dia menerjemahkan lampu sesuai dengan pemahamannya Maka yang menerjemahkan drip adalah bokem Memang kebiasaan suka bokem orang dia Sesuai dengan pemahamannya Jadi Al-Quran itu indah Dari Allah Melalui Nabi Rahmatanil Alamin Saya gak tertarik dengan laki-laki dengan kekerasan Makanya saya katakan Laki-laki bodoh gak punya kelebihan Naklukkan istri aja pakai kekerasan Apa gak bisa merayu Gak bisa Itu loh Model apa lagi-lagi begitu Ya guys udah ditegaskan ya guys Bahwa Kalaupun marah dengan pasangan Atau istri Ya Dibicarakan baik-baik Sampai kalau Al-Quran Wadu Setelah Wadribun Pukullah mereka Setelah itu apa? Wah juruhun nafirmat Jangan diajak ngomong dia Maksudnya Oh di Di diemin Tapi di tempat tidur Di luar kamar seperti biasa Jangan sampai ketahun sama anak istri Di kamar saja Iya maksudnya Di kamar sudah diemin sama suami Kan gelisah istri Tapi kalau di luar zaman ketahuan istri Anaknya dong Kalau lagi musuhan Filmadu aja Oh di depan anak pun Gak punya ketahuan marah ya Iya musuhan Jangan ketahuan dong Jangan ketahuan ya Filmadu aja Di lingkungan tempat tidurnya Kan indah Islam ngajarkan Sekarang Anaknya jadi tim Tim pembelanya Ibunya punya tim Anaknya empat Dua-dua berantem Itu yang terjadi banyak Perlu belajar Yang penting Kalau belajar Islam dengan benar Akan menemukan keindahan Tapi kalau ada orang Yang tersenamakan Islam Lalu gak indah Pasti dia salah paham tentang Islam Bahkan kalau bicara Karena Mas Barasel Pemirsanya juga Orang luar Islam Dan sebagainya Bahkan kita pun dengan orang luar Islam Harus baik-baik loh ya Oh iya dong Kalau tetangga saya nasurani sakit Saya wajib ngasih obat loh ya Saya gak boleh mencaci dia Saya boleh menghinakan dia Dan sebagainya Islam mengajarkan begitu Tapi kalau ada orang Islam Sukanya cimaki Dia salah belajar Karena Nabi tidak mengajarkan Terima kasih penjelasannya Bu Terus nah Berbicara tentang Islam Tapi Kan kalau sekarang Banyak nih Orang-orang yang membuat Konten-konten di media Saya mau bertanya tentang Hukum membuat konten yang Bohongan Tapi berkedoknya Muslim Mereka bergalinya Hiburan Tapi kayak bikin konten Tarung sakti dengan dukun Itu kan Sekarang banyak banget tuh Semua Orang-orang Karena keywordsnya banyak Membuat hal yang sama Ini saya gak nyebutin Satu nama Karena semua konten Seperti itu sama guys Itu hanya sekedar hiburan Dan mereka berdalinya hiburan Karena viewersnya besar Dan penghasilannya besar Disitu Makanya banyak yang buat Sebenarnya dalam Islam Dibenarkan gak sih Orang harus tahu Mana berbohong Berbohong tuh memang Dia niat Di balik kebohongannya itu Ingin membawa orang Kepada sesuatu yang Yang dia bohongkan Maksudnya Kebohongan itu Ingin dipercaya sama dia Berbeda Ada orang Bohongnya bohong Memang bukan bohong Beneran Sebab dia tahu Kalau saya bohong Saya ada uang logam Saya pindah gini Di mana Wah ini Sulap-sulapan lah itu Ini kan orang tahu Saya bohong kok Berarti saya gak bohong Yang tahu saya bohong Ini saya mainan Tapi kalau atas nama agama Wah saya ngelihat Ketemu jen 5 ribu Saya ngobrol Aduh Sudahlah Saya mau ginom kopi aja Sudah Gak usah dituruti Begitu Oh yang kayak gitu Gak perlu dituruti ya Karena Islam gak ngajarkan Yang aneh-aneh Kalau belajar yang bener Islam Bagaimana baik Kepada istri Kepada suami Kepada pembantu Kepada tetangga Bukan ngursi yang begitu Iman kepada Allah dan Rasulnya Allah mempunyai jin Jin punya alam sendiri Syaitan juga punya alam sendiri Mereka gini Buya Mereka berdalihnya adalah Loh ini Kita ingin menunjukkan Agama itu lebih kuat Daripada perdukunan Makanya kita Bayar orang untuk Pura-pura jadi dukun Kita samperin Terus dia salawat-salawat Dibaca Al-Quran Mentala-mentala nanti Kita Saya bukan youtuber Saya bukan youtuber Cuma orang sering buat youtube Atas nama kita Anak-anak kita Kita ajari Jangan membuat judul Yang buat sensasi Itu bentuk kebohongan Islam gak ngajarkan kebohongan Judul biasa saja Berdusta total gak boleh Berdusta gak Menjurumus orang apa lagi Action-action Oh itu masuknya ke berdusta berarti ya Berdusta biarpun tingkat Dusta kan macem-macem Tingkatannya Tingkatannya baik Kan setting Kecuali orang membuat film Memang setting Beneran film Karuan Film itu adalah setting Yang buat ada actingnya ini Yang jadi ustad Bukan ustad juga ada Tapi kalau pura-pura Mental-mentalan Oh ini Jangan berbohong Jangan berbohong Gak nyasa berbohong Bohong itu akan terus berkembang Oke Kalau orang modalnya dengan bohong Itu modal kehancuran Modal tidak baik Modal Insap Kalau tidak tahu Ngomong tidak tahu Kalau kalau jadi ustad Bakal bohong Fatwa Bohong fatwa Kalau dalam Islam Kalau gak salah Ada ajaran berbohong Untuk kebaikan Mereka berdarahnya gitu Itu beda Itu ada batasannya dong Bantu batasannya Menarik nih Jadi misalnya Saya bohong untuk kebaikan Ada orang Sembunyi di rumah saya Ada orang membunuhnya Ada orang rumahmu Gak ada Karena kamu dibunuh oleh dia Mau dibunuhnya Awang urusannya Bohong kebaikan mana Saya cari duit kok Ini bohong kebaikan mana Saya cari duit Saya menjual agama Mereka berdalihnya itu Untuk menunjukkan agama lebih kuat Agama kuatnya dengan ilmu dong Bukan dengan bohong Dengan ilmu Dengan akhlak Kekuatan agama Kekuatan agama adalah keyakinan Tapi keyakinan di dalam hati Pancaran keyakinan Akhlak yang mulia Akhlak mulia kekuatan Mana yang lebih kuat daripada akhlak Orang yang paling diktator Kayak apapun Dia akan tunduk dengan orang Akhlak yang mulia kok Akhlak yang Rasulillah Akhlak yang baik Dan kita belum punya akhlak Kita belajar Karena saya menganggap akhlak penting Saya belajar akhlak Saya belum berakhlak Banyak kekurangan Jangan berarti nanti Buya berakhlak Kok enggak Saya belajar Belajar akhlak Sama-sama belajar ya Sama-sama belajar Mereka juga Karena ya hiburan Memang bohongan semua kan Mereka berdalingi hiburan Tapi ternyata Dalam Islam pun Sebenarnya enggak membenarkan hal tersebut ya Bu ya ya Terus Ada lagi nih bu ya Pendapat yang menyatakan gini Ada doa Itu benar enggak nih bu ya Ada doa yang dapat mengecilkan jin Terus sehingga jinnya Kita bisa masukin ke dalam botol Ada riwayat dari baginda nabi Ada setan itu bisa dikecilkan dengan Gak usah dimasukin botol Maka kalau kita marah dengan setan Jangan dicaci Hei setan Hei jangan Dia malah gede Cukup Nabi menyebutkan Mengecil-mengecil Dan dia akan hengkang Selesai Botol kasih sirup Diminum Masukkan kulkas Botol bukan untuk jin Sirup dong Bukan untuk jin Ini bukan untuk jin ya Dalam Islam Total enggak ada ajaran untuk itu Ada itu semuanya Jin juga ada Tapi kita yakin jin ada Iya jin ada Jin ada Tapi bukan Orang Sampai ada Ibn Hajar Al-Haytami Seorang imam besar itu Kalau ngeliat Kalau orang ngomong Aku ngeliat jin langsung Tidak terima kesaksiannya Dan Jadi apa Karena itu membuka kebohongan Kalau seandainya yang bener dia satu Yang lain banyak bohong Contoh Di sebuah pondok Enggak pernah ada namanya kuntilanak aslinya itu Cuman gara-gara satu orang yang bohong Aku gambar mandi ngelihat Tersebar kan beritanya Besok hari ada anak mau kehamam ketakutan Mau nyari temen gak ada yang nemeni Paling enak gimana Ngaku ngeliat juga Dua orang bohong Dua orang bohong Banyak yang bohong Mau kulihat kuntilanak Ngapain kulihat anak nama kamu Memang kamu sahibnya Sudahlah Itu adalah Termasuk nama kuntilanak sendiri dari mana sumbernya Yang jelas jin itu bisa menjelma macam-macam Pada zaman nabi menjelma sebagai seorang sheikh Orang dari sheikhun najdi yang masalah Ingin menghabisi nabi kan Ada Tapi Dalam keadaan tertentu bukan setiap saat kita bisa Orang kok sibuk banget urusan dengan jin kita Kita urusan dengan manusia aja masih gak beres-beres kok Khawatir bohong dia Bohong dengan jin Dengan ini Jin punya alam yang berbeda Yakin Yang mengingkari adanya jin keluar dari iman Karena Allah yang menyebutkannya Yang mengingkari setan tidak pilih iman lagi Setan ada Cuma sudah Allah ciptakan Alamnya berbeda Dan kemudian Setan dan cara mengganggu manusia Tidak ada seperti manusia Kalau misalnya maksa Minum kau Pakai tusuk Kalau tidak minum aku bunuh kau Manusia Kalau jin setan gak ada Setan dengan was-was Membisikkan Kalau setan diizinkan Seperti yang ceritakan orang Ketemu melihat Habis kita Tiba-tiba ada setan menjel Nampak di depan kita Kalau kau tidak minum-minum keras Karena enakan gue itu setan Kalau menjerumuskan orang Coba Kalau setan punya kesempatan Suka nongol Anak-anak kita bisa jadi memabuk Begitu gampang Eh Aku datang ke rumahmu ya Kalau gak mabuk Awas Oh iya Gak ada kan ya Tapi nyatanya Gak ada Ya memang setan gak begitu Cara godanya Sudahlah Sudah jangan Jangan cerita aneh-aneh lah Jangan menghalu ya Jadi Kalau dalam Islam sendiri Sebenarnya Manusia itu total Gak bisa melihat jin ya Memang dibuat Allah kan Kita melihat Kita tidak melihat Di akhirat Di dunia Mereka melihat kita Itu kan sebutkan Al-Quran Sudah Allah begitu Baru kita bisa melihat Jin itu Kalau memang sudah menjelma Sesuai dengan izin Allah Tapi mengatakan menjelma sendiri Gak boleh orang Wah ini jelmaan jin Dan sebagainya Ini jelmaan jin Tentu ada maksud Kenapa dia menjelma Mungkin menjelma Di tengah-tengah ada jin Mungkin Mungkin Tapi mungkin kan Belum tentu ada Cuman kebanyakan orang itu Mungkin itu Sudah dikatakan pasti Coba Mungkin gak Saya bisa terbang Mungkin Langsung beritanya Dua ribu berapa Bu Yahya terbang Kan jadi salah Mungkin kok jadi beneran Ini anda faham ngomong Tanda ini Iya pelintiran Dia biasa Mungkin Itu bukan berarti Pasti terjadi Mungkin Sehingga dalam bab VK Mungkinkah Orang itu bersentuhan Mungkinkah nikah dengan jin Mungkin atau tidak Kalau mungkin Maka jin Batalkan wudhu Kalau tidak mungkin Tidak batalkan wudhu Masalah mungkin Langsung orang ngomong Nikah sama Jin Aduh nikah sama jin Serem banget Tidak kelihatan ya Bu Cuman harus yakin Jin ada Jin ada Iya betul Dan adab kita Dengan jin juga ada Adab kita semua Jin ada Ikhwan minal jin Yang muslim juga ada Beriman Oke oke Nah jadi Itu ada perkataan Imam Syafi'i juga ya Bu ya Tentang yang Kalau ada Seseorang yang Mengaku Bisa melihat jin Maka jahadatnya Diragukan Itu Ibn Hajar Diambil Saya menyebut Ibn Hajar Al-Haitami Dan bisa saja Beliau menukul dari Imam Syafi'i Ibn Hajar kan Syafi'i juga Tapi datang setelahnya Betul Dalam imam kita Mengatakan Seseorang itu Maksudnya syahadat itu Kesaksiannya Bukan syahadat Al-Jadwal Kesaksiannya Tidak bisa menjadi saksi Karena dia Duga dia pendusta Jadi yang pernah Mengaku melihat jin Kata Ibn Hajar Al-Haitami Dia adalah Dia anggap pendusta Jadi jangan Jangan diterima Kesaksiannya Itu adalah Saya paling seneng Ibn Hajar Biar orang gak macem-macem deh Kalau Imam Romli Masih mengatakan mungkin Tapi mungkin Imam Romli Belum terjadi Imam Romli Dan Ibn Hajar Itu kayak pesaingan Sama-sama satu madhab Satu perguruan Satu kelas Hebat semuanya Cuman ada perbedaan Perbedaan Cuman perbedaan bukan permusuhan Imam Romli Mengatakan mungkin Ibn Hajar Mengatakan tidak Mungkin itu kan Belum tentu terjadi Sekarang semua orang Gara-gara mungkin Ketemu jin Cuman memang lumayan ya Kalau saya ketemu Lima jin Kan lumayan nakuti orang Saya sudah punya Lima jin di rumah saya Ini mau berani sama saya Asal Tiati deh Wah lumayan nakuti orang Iya bener Buat nakuti orang doang Biar dianggap beda Ya Allah Indah lillah Tapi kita juga Ada Kebanyakan Orang-orang seperti itu Karena dibohongin orang Terus gini Buya Ini yang Paling banyak Dipertanyakan Sama penonton saya Di Indonesia itu Al hikmah sebenarnya Apa sih Buya Karena banyak Dukun-dukun Berkendoknya Al hikmah Jual bulu perindu Jual bulu perindu Jual alat-alat Jimat-jimat dukun Dengan dalih Ini ilmu al hikmah Bu ya ilmu punya pelet Kalau mau tak kasih Ada punya ilmu pelet Saya punya ilmu pelet Ilmu muhabbah Agar orang seneng Saya punya Nanti kasih Boleh Apa itu Nanti kasih Nah istilah ini Ya kasih Boleh Baik Kalau al hikmah sebenarnya Apa sih Ilmu jenisnya Hikmah itu dari bahasa Arab Hikmah itu kan Bijak Jadi orang hakim Orang yang sangat bijak Bijak itu orang Kalau omongan Ahli hikmah Perbincangannya itu adalah Sedikit Lapatnya itu Maknanya luas Jadi sehingga Orang-orang hebat Ahli hikmah Omong tutur katanya Namanya Luqman hakim Omongannya pasti bermakna Kemudian setelah itu Ada istilah Di kalangan dunia Dunia rukyah Hikmah itu adalah Mengambil dari ayat Al-Quran Untuk pengobatan Untuk ini Hikmah Cuman itu ada batasannya Jangan sampai ada Melanggar rambu-rambu Makanya Islam Ada rambu-rambunya Tadi di luar Acara kan kita ngomong Ada rambu-rambunya Kalau misalnya Nama Nabi Taruh di paha Itu pasti tidak ada Dalam Islam Tidak mungkin dari kiai Kan ada Nama-namain Wah haram Dan pasti itu palsu Tidak mungkin disebutkan Pada Imam Ghazali Tidak mungkin Imam Ghazali ngajari begitu Masalah ada nama Nabi Taruh di paha Tidak mungkin Makanya maksudnya Kalau kita Dara saya diminum Haram nacis kok Kalau orang belajar ilmu Fekih sama akidah Sederhana gak mungkin dibohongi Darah nacis Bagaimana mau diminum Ilmunya dimana Ngaji dimana dia Itu adalah orang jagung liwat Ngantuan dia Wah ada di kitab ini Biarpun ada kitab Segede apapun Kita akan punya rambu-rambu Nacis haram diminum Harga mati Tetap baliknya ke hukum aslinya Bahkan Madhab Hanbali Mengatakan Darah manusia tidak nacis Tapi giliran darah Nacis Jadi sudah sepakati Maksudnya Sederhana Jangan aneh-aneh dah Tolong sampaikan salam Bagaimana saudara-saudara kita Yang aneh-aneh Supaya Kita lurus Karena apa Kita Kita jangan biasa orang Dibohong-membohongi orang Kalau anda dagang Pengen kaya jualan sayur Bos sayur kaya raya Ya enggak Bos kerupuk Saraya Gak usah pakai bohong Apalagi bohong atas nama Agama Jadi kalau hikmah aslinya Itu adalah Seperti itu Orang bijak Kemudian ada Satu hikmah digunakan Satu ilmu Untuk jenis pengobatan Dan sebagainya Itu diambil dari Baginda Nabi Ayat Al-Quran Dan sebagainya Cuma disitu ada tambahannya Orang gak cukup Sehingga kayak tadi Nama-nama Nabi Ditulis disini Bagaimana Ayat Al-Quran Ditulis di anuh Terus dipendam di tanah Gimana hukumnya Mendam ke tanah Jauh-Jauh Pernah saya ceritakan Ada orang mau ngobati saya Saya tidak Orang ngobati saya Saya keduplah sakit delikat Ada seorang Katanya ustad Ngobati saya Bosen Kalau dipijitkan enak Setelah itu dikasih Suruh minum Apa itu Tapi ke kapsul Kertas digulung Kertas digulung Apa ini Kertas ditelan Untuk obat Saya buka Nama Allah Wah ini gak boleh Bukan ustad Haram Ini kan najis Menurut saya Nelannya haram Ilmu itu ada rambunya Kalau bertahan dengan syariat Itu gak mungkin Ilmunya ulama Ulama itu gak ngajar Yang bener Masa najis Nama Allah Nama Nabi Kita masuk ke najis Dari mana ilmunya Iya Itu Mereka Saya pernah ngobrol Sama orang-orang kayak gitu Mereka berdalih gini Mereka berdalih Pengobatan itu Gak apa-apa Pake cara yang Bodoh Atau pake cara yang Salah dari Ajaran Islam Yang penting Ini membantu Gitu Tidak ada Gak ada Gak ada Allah tidak akan memberikan Obat Dengan sesuatu yang Yang tidak baik Apalagi mengarah kepada Hilangnya iman Justru itu adalah ucian Coba Orang sakit Saya obati dengan cara yang salah Iya Akhirnya Dia sembuh Iya Dia sembuh percaya dengan saya Atau percaya dengan kesalahan 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 di bawah Saya yang membawa kesalah Kesalahan Jadi di akhir Benarannya Kesalahan tadi Jadi itu gak ada Sama sekali tuh Ajaran kayak Untuk pengobatan Transfer ke kelapa Kan itu trik Yang kemarin saya bongkar itu Transfer tuh fulus Ke rekening Kerekening fulus 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 dulu Bukan penyakit ya Penyakit Ulama dulu mendoakan Kasian dong ayam Sembilan buat Buat sedekah nanti Buat selamatan Buat selamatan Jangan Tuhan kasihan Lagi kasihan Lagi kula itu sebenarnya Sengaja dikelonggongin Bu ya Jadi sengaja dicepokin Paku dan sebagainya Seolah-olah Ini saya transfer Santanya kesini Diblek nanti ada Pakunya gitu Banyak ada Kata mereka gak apa-apa Karena Niaji kan untuk membantu Ada isinya Siapa yang ngisi Ada kebohongan Di dalam dunia-dunia Dunia yang atas Nama Agama Itu bahaya banget Kalau bohong-bohong Orang bohong-bohong Urusan yang lain Juga gak baik ya Tapi kalau sudah membawa agama Yang tidak ada dalam agama Sehingga orang menduga Itu dari agama Jelek dong agama Agama kaki itu Jadi tercemar Nama baiknya Masya Allah Jadi Ada suatu ketika Ada orang Ini Ini benar cerita ini Dan kita Bukan-bukan Bualan Karena kita juga Ketemu yang bersangkutan Dan kita juga ikut dalam Suatu ketika Ada katanya rumah itu Banyak Roh-roh yang ganggu Orang yang mengatas Kayak kiai Gaya kiai Kayak kiai Kelar-gelar ustad Tapi ustad yang aneh-aneh begitu Sepertinya Rupanya datang ke rumah ini Suaminya di depan Bawa lampu suaminya Di ruah yang di tempat Kayak peternakan Suaminya di depan Ini ustad dukun Maksudnya dukun yang merjati ustad Jadi di belakangnya Istrinya Sang tuan rumah itu Penasaran mau ngapain sih Gitu lah Apa dari belakang Tiba-tiba Sang dukun tadi Sang ustad tadi Jongkok Kan gak tau waktu jongkok Kan di depannya orangnya Jongkok Setelah itu muter-muter Suruh ngambil Teko yang ada airnya Balik lagi ke tempat Wilayah yang tadi Yang dia jongkok Setelah itu apa Oh ini pantesan Dikirimi keris Ibu itu lihat Tadi dia yang naruh Dia yang naruh Wah dikirimi keris Langsung buang ke kuburan sana Waduh-waduh Ini nyata ini kisah ini Dan ini ada Ada ceritanya Orang-orang yang kita dekat dengannya Banyak orang bohong Di balik ini semuanya Iya Penarikan-penarikan Trik sebenarnya Kalau berbicara tentang Benda-benda seperti itu Kalau tadi bukan trik dia Iya Kerisnya dilatuhkan Dibohongin Dia kan jongkok Oh emang sengaja Cuma dipikir Tidak ada orang yang melihat Ibu yang di belakangnya melihat Cerita ke saya Jadi ini adalah Kejadian-kejadian semacam ini Masya Allah Di ceramahnya Bu Yahya Ini pernah menjelaskan tentang jimat Jimat itu Kalau menurut Bu Yahya Itu diperbolehkan Untuk anak kecil itu gimana Itu kan ada Ini ada kisah dari zaman Abdullah bin Umar itu Ada Kalimat-kalimat Itu yang terhormat Itu digunakan untuk anak kecil Karena anak kecil belum bisa membaca Oke Sehingga dikalungkan Ya pun riwayat ini adalah Riwayat Tidak Artinya tidak Masih bisa dipakai Sehingga ini dasar bagaimana Membuat jimat-jimat itu ada kalimat-kalimat Yang mengandung makna berat Dari Al-Quran dan sebagainya Tapi itu terhormat Dikalungkan begini Di anak kecil Itu jimat Kenapa kok anak kecil Karena anak kecil belum bisa membaca Kalau orang gede ya Jangan pakai jimat Dibaca Dia didikir dong Masa orang tua pakai jimat terus Kalau orang gede Roti bulhadar Baca tiap hari Biarpun tetap lebih baik Kita adalah dengan Dengan yang tidak ada khilaf Kalau masa ini Kita tidak mengatakan Yang pakai jimat adalah Seirik kafir Seperti sebagian orang Kecuali mengatakan Kalau pakai jimat Kita bakal sengsara Ini gak boleh Kan ini meyakini Kalimat baiknya ini Yang diyakini Tapi itu hanya berlaku Untuk anak kecil Kalau orang gede Kalau kita katakan syirik Juga jangan Tapi orang gede Kecuali buta huruf Kalau orang gede Bisa baca tikir Tikir dong dibaca Seperti Cuman kita Kita juga jangan Jangan seperti sebagian orang Jimat langsung Syirik Memang ada bentuk jimat Yang syirik Gak ada hubungan dengan Kalimat Kalimat mulia Dijadikan Sotohnya diyakini Siakini bahasanya Ada rohnya Ada ini Ada ini Maka itu bisa mengarah ke sana Ini beda-beda Jadi Kalimatnya sama jimat Tinggal isinya Kayak apa nanti Dan untuk siapa Terus Ini juga nih Ada satu lagi Kan kemarin Saya bermasalah Sama Gus Nah sebenarnya Arti Gus itu Sebenarnya apa sih Gus itu Banyak yang berkedok Gus nih sekarang Gus itu adalah Gelar yang diberikan Oleh para Pecinta Kiai Untuk anak-anak Kiai Untuk anak Berarti Gus itu Anak-anak Kiai Jadi rata-rata Anak Kiai itu Dipanggil Gus Itu penghormatan Untuk anak-anak Biar diketahui Kalau ini anaknya Kiai Dan itu ada Kayak pengusahaannya gak sih Kan Kiai Yang menentukan Kiainya tuh Gimana Kiai yang tokoh Dia punya ilmu Bermanfaat di masyarakat Punya kelembutan Kasih sayang Berguna Dicintai Maka dia Kiai Kiai kan Kita kan tau Kiai fulan Kiai Maksudnya Kiai Menzuber Kiai Kan manfaat ilmunya Pasti Kiai Makanya muridnya Anak-anak namanya Gus Gus Kan gitu Kebutan berarti Panggilan ya Panggilan itu Cami ada orang Dari bayi disebut Namanya Gus Namanya Mangkus Gus Cuman sebenarnya Kita gak usah penting Gak terlalu penting Masalah nama Oh gak penting Ada orang Anaknya orang biasa Panggil Gus Ya boleh-boleh aja Gak ada masalah Gak penting Pakai nama Gus Yang punya nama Gus Gak usah cemburu Kalau namanya Dipakai orang lain Oke oke Itu kan gelar kehormatan gitu ya Aslinya memang Diberikan kepada Anak-anak Kiai Di Jawa Timur itu Ada kan Gus Fulan Gus Fulan Ada itu Memang anak-anak Kiai Karena sudah Kelanjur dekat Nama itu Biarpun sudah jadi Kiai Kadang masih disebut Gus Padahal sudah jadi Kiai Iya 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 Terus ada satu lagi nih guys Ini yang Saya pengen tau Eh pengen banget Kamu semua tau nih Tentang ini Yang Bu Yahya itu pernah cerama Tentang Nyi Roro Kidul Ada yang bertanya Ini satu-satunya Yang saya tonton Dari banyak Ustaz-Ustaz Di Youtube Di mana-mana Saya dengerin Satu-satunya Ustaz yang menjelaskan Tentang Nyi Roro Kidul Tentu sebenarnya adalah Bualan itu Bu Yahya Bualan itu Bu Yahya doang Karena kalau yang lain-lain Menjelaskan Oh itu Sihir Itu Musrif Langsung kayak gitu Terangkan Bu Yahya itu Langsung menjelaskannya Itu Bualan Ini dijelaskan Boleh ya Bu Yahya Sebenarnya itu Kan ahli sejarawan Juga bingung Kenapa Nyi Roro Kidul Kok bisa dikait-kaitkan Dengan hal Goib Sekarang begini Di dalam Islam Di dalam Islam itu Ada namanya Imam kepada yang Gaib Termasuk adanya Jin Biarpun kita tidak pernah melihatnya Adanya syaitan Biarpun kita tidak melihatnya Nah Makanya Segala perbincangan Tentang yang Gaib Nggak boleh Kita mengarang Nama-nama Judul-judul Kecuali memang disebut Kalau Allah Dalam Al-Quran Dengan hujah yang jelas Karena masalah akidah Disebut Malaikat Jibril Karena di Al-Quran Ada Malaikat Jibril Nggak boleh tiba-tiba Saya mengarang Ada Malaikat Siapa gitu Nggak boleh Kita buat nama Malaikat Jamil gitu Mungkin nggak boleh Karena tidak disebutkan Namanya Ini hubungan dengan Goib Nama Malaikat Nama Nabi Sama Selagi tidak Kita nggak boleh Mengarang-ngarang Kemudian Nama-nama Nyiroro Kidul Kalau seandainya Orang berkata Nyiroro Kidul adalah Termasuk Jin Atau syaitan Atau iblis Jin Kalau yang Tulis sebagai Jin Sah-sah saja Cuma kita pengen tahu Siapa yang beri nama Nyiroro Kidul itu Nti Ambil dari mana Pemberian nama itu Sebab orang kunti anak Punya kunti lana Nanti orang jahit mur Punya wewe gombel Nah ada punya tuyul Nah pemberian nama ini Dari mana Kalau dihubungkan Dengan ilmu akidah Saya tidak bisa Meyakini Kecuali ada dong Tag-nya Disebutkan Efrid Ada Kan begitu ya Ada Saya percaya Danya Efrid Karena disebutkan Efrid Ada pun kita Ada Jin macam-macam Bisa menjelmai Tapi pemberian nama ini Dari mana Kemudian setelah itu Kalau orang meyakini Nyiroro Kidul Sebagai Jin Selesai sampai itu Adalah tidak ada masalah Cuma jadi macara adalah Dianggap sebagai Penguasa Laut Selatan Dan sebagainya Jadi Kalau anda Belajar ilmu akidah Seorang muslim Dari mana Dasar anda Meyakini ada Nyiroro Kidul Dia tidak bisa menjawab Apa dari Kata siapa Kata tetangga Kata tetangga kan Kata orang Kata orang Bagaimana keimanan Kok pakai kata Tidak bisa dong Keimanan tidak boleh Dibangun begitu Cuma Kalau itu menjadi Keyakinan seorang Dalam beragama Kita tidak boleh mencaci Anda yang muslim Saya hanya bicara dengan Seorang muslim loh ya Kalau ada orang yang Menuhankan Nyiroro Kidul Urusan dia Saya tidak boleh mencaci juga Anda menuhankan Ini orang Islam Meyakini begini Anda ini Belajar agamanya di mana Sedangkan Islam Tidak pernah mengajarkan Itu Tidak ada Kayak gitu Jadi kecuali Mohon maafkan Kita tidak boleh Menyinggung perasaan Orang yang meyakini Menyak-yakinan Agama-agama beda Agama lain Meyakini Nyiroro Kidul Ada urusan Urusan dia Urusan dia Asalkan jangan pakai Agama Islam Kalau Islam ini loh Ada rambu-rambunya Jadi Akidah itu penting Kita tidak gampang Kalau orang belajar Akibatnya ada rambu-rambu Tidak gampang dibohongi Jangan sampai keluar dari Rambu-rambu Rambu-rambu Cuma Rambu-rambu dalam Islam Misalnya orang Nasrari Punya punya keyakinan begini Urusan Kita tidak boleh mencaci Orang Hindu Penyakinan Tidak boleh mencaci Orang ini Kalau sudah urusan Rana agama masing-masing Kita tidak boleh mencaci Cuma kalau Anda bertanya Apakah dalam Islam ada Yang tidak ada dong Tidak ada Yang mempercayai Saya seorang Muslim Sehingga kalau tidak ada agama Meyakini adanya nama-nama Yang lain itu urusan Itu urusan mereka Ini rambu-rambunya Islam Terus gini Terakhir nih Saya kan di konten saya ini Membongkar rahasia perdukunan Pakai trik-trik sulap Yang saya yakin itu Pasti benar nih Dukun-dukun ini pakai trik sulap Terus para dukun-dukun ini bilang Loh sulap itu juga haram Sulap itu juga sihir Ada Gini bu ya Buktinya kayak Fir'aun jangan dulu Ada dukun yang bilang gitu Contohnya Fir'aun dulu Itu juga pakai sulap gitu Itu kalau dia ngomong begitu Berarti dia benar Waktu ngambil contoh Karena pesulapnya Fir'aun yang salah Pesulapnya Fir'aun Kan pesulapnya Fir'aun Tuhan sihir yang salah Masa kita akan tiru Dia bohong Jadi gini Sulap Sulap itu kalau dimaknai Sebagai Kecepatan tangan Untuk menghibur orang Berarti orang gak sudah tahu Kalau dia bakal dibohongi Cuma kelihayan saja kan Saya ngerti Bohongi itu pintar banget Saya pun kadang-kadang Di pondok itu Anak-anak Guyonannya ada yang main sulap-sulapan Oh ada? Ada Tapi 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 tak pasti bohong itu Iya iya Jadi kalau orang Tahu kalau dia berbohong Berarti tidak bohong lagi dia Oh oke Yang berbahaya itu Atas nama Boi-boi Wah ini yang gak usah Jadi sulap itu Kalau makna menghibur Dengan cara yang Yang tidak harus Menghubung-hubungan Dengan keyakinan Keyakinan Begitu adalah hal yang wajar Kecakatan tangan Keahlian dan sebagainya Yang penting jujur Ketika ditanya ya Ini memang bohong Memang ini tidak Saya itu membohongi Anda Untuk menyenangkan Anda Kalau gak pakai teknik Yang kayak begini Gak unik Dan gak asik Oke oke Jangan sampai berbusta Intinya gitu Dan ini deh Apakah kita perlu Ketika mengatakan Dukun itu pakai oknum Karena setahu saya Di hadis-hadis Ketika Rasulullah Menyatakan dukun Gak pernah ada kata oknum Di sana kan Kan yang mendatangi dukun Solatnya tidak diterima 40 hari Yang harus fahami Mohon maaf Di dalam Islam Tidak ada dukun Maka kalau ada Pembicaraan dukun Di luar agama Islam Kami tidak akan singgung Masalah ini Ya kan Kalau orang non musrib Ada istilah dukun Dan sebagainya Urusan Anda Tapi di dalam Islam Isu gak ada Istilah perdukunan itu Gak ada dukun Gak ada Dukun itu ya Yang dia seolah-olah Mengatuh yang Dia bisa Yang dimaksud dukun di Islam Dukun-dukun Dukun yang kahin Yang sok tahu deh Sok tahu yang goib Yang ngarang-ngarang Maksudnya babnya bohong tadi Bohong nanti pada akhirnya Itu adalah Kahin itu Jadi katakan dukun-dukun Semacam itu Dan menggunakan sihir Dan sihir ada Di dalam Islam Karena disebutkan Dalam Al-Quran Sihir itu ada Tapi jangan sampai Walaupun sihir itu ada Jangan sampai membuat kita Lebih takut terhadap sihir Daripada Allah ya Kalau urusan sihir kan Sudah ada resepnya Dari Nabi Gak usah terlalu takut Yang takut daripada sihir Ya jangan berlebihan deh Kan sudah ada Falak bin Nas dan sebagainya Cukup untuk benteng kita Agar tidak terkena sihir Jadi Diminta berlindung Sama Allah Ada Kita setiap hari Surat al-falakum Al-udra bil-falakum Isyarim Al-Quran Nefatati bil-kati Perempuan yang Menyiupkan buhul-buhul sihir Dalam ikatan Itu ada sihir Ada dalam Islam Harus kita eikini Cuma Jangan setiap permasalahan Di hubungan dengan Karena apa Soekarno sudah kemana-mana Gara-gara toko gak laku Sudah langsung Wah disihir Sama tetangga saya Ini suhutan sama orang Memang-memang Barangmu barang jelek Atau kamu kurang banyak senyum Atau kamu kurang banyak doa Gitu aja Kenapa harus nyalain tetangga Dipikir sihir Sihir Sandat Gara-gara ada bunga jatuh Ini dipasang bunga Padahal bunga jatuh Kita sering Berbohong atas Akhirnya suhutan sama tetangga Hasut Benar juga Memang Paranoid Atau parno Atau ketakutan itu Seringkali Membuat kita Berhalusinasi Terhadap hal yang kita takuti Jadi ya Jangan dikit-dikit sihir Dikit-dikit santet Dikit-dikit pelet Tadi pelet Apa nih Buya Nanti di Pelintir sama netizen Tuh Buya Percaya pelet Ada Ada satu orang Datang kepada saya Seorang laki-laki Minta Ijazah Buya Apakah punya ilmu Pelet Agar istri saya Sayang sama saya Saya punya Saya punya Kemudian setelah itu saya lupa Saya main sepeda Dan sebagainya Ditunggu sama orang itu Buya Ilmunya Buya Buat saya Buat saya ilmu Apa Biar istri saya Sayang sama saya Ilmu pelet Oke Iya saya kasih Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim 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 Nanti pulang ke rumah Ketuk pintu yang baik Ngucapkan Assalamualaikum Kemudian salaman yang baik Peluk istrimu Kecup keningnya Duduk yang baik Kemudian setelah itu Barangkali kamu perlu Ngambilkan air putih Minum Kemudian mulai dari itu Kamu harus pintar Buat puisi setiap hari Bangunkan istri adalah Dengan gigit kupingnya Itu ilmu pelet saya Oke ngebiong Mana ilmu peletnya Ya itu ilmu pelet saya Yang pengen istrinya dicintai Yuk pakai anak-anak Baik sama istri Nanti cinta Hadiah Sudah dapet ijazah ilmu pelet ya Kita ijazah ilmu pelet Yang saya setuju Wah keren Terima kasih banyak Buya ya Insya Allah makasih Masya Allah Terima kasih banyak banget nih Penjelasan-penjelasan Yang tadi Buya sudah Jelaskan ya guys ya Semoga bermanfaat Ya mungkin Saya akan tutup video ini Dengan tagline ilmu merah Jadilah lebih pintar Daripada orang pintar Jadilah lebih normal Daripada paranormal Dan jadilah lebih natural Dari ahli seberanaturan Bapak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam